5 tanda yang muncul di kulit Jika tidak cocok dengan produk skincare baru Menjadi produk skincare yang cocok di kulit tidak semudah yang dibayangkan Dari ratusan bahkan ribuan produk yang tersedia di pasaran Perjuangan untuk menemukan satu yang terbaik bisa memakan waktu lama Namun ingat, jangan sampai memaksakan diri jika ternyata skincare yang dibeli tidak cocok untuk kulit Berikut tanda-tanda kulit tidak cocok dengan produk skincare baru Kulit terus terasa panas terbakar atau menyengat Apabila setelah menggunakan produk skincare baru Kulitmu malah terus terasa panas dan seperti tersengat, jangan diteruskan Efek ini menandakan bahwa kamu mungkin memiliki alergi terhadap salah satu atau beberapa bahan di dalamnya Dilansir dari Mayo Clinic, Menjula JK Soti MD, dokter kulit dan pendiri Miami Skin Institute menuturkan Kondisi ini sering disebut dengan istilah dermatitis kontak Dermatitis kontak adalah iritasi kulit yang muncul akibat paparan alergen termasuk bahan kimia atau alami tertentu dalam skincare Sensasi menyengat biasanya bertahan pada kulit selama sekitar 1 menit Jika sensasi ini muncul setiap kali habis pakai produk tertentu dan bertahan hingga berhari-hari, sebaiknya stop pemakaiannya Jangan abaikan hal ini, terlebih jika kamu punya kulit sensitif Kulit sedikit mengering dan mengelupas saat menggunakan produk skincare baru cukup wajah Produk skincare yang umum menimbulkan efek samping ini adalah krim mengadung retinoid Retinoid sejatinya memang bekerja memicu pengelupasan sel kulit mati dan mendorong pertumbuhan kolagen baru Tujuannya untuk mengurangi tampilan garis halus dan meratakan warna alami kulit Namun, ketika malah mengelupas berlebihan, ini bisa jadi tanda skincare tersebut tidak cocok untuk kulit Apalagi jika kulitmu juga tampak memerah dan terasa perih atau nyeri jika disentuh Peradangan kulit kronis seperti ini dapat membuat kulit stres dan justru mempercepat penuaan kulit Muncul ruam di kulit Kemunculan ruam di kulit juga termasuk tanda kamu tidak cocok dengan skincare yang baru digunakan Terlebih ketika ruam tetap muncul setelah kamu berkali-kali menggunakan produk tersebut Efek samping ini biasanya muncul akibat papan pengawet, pengharum, dan bahan kimia lainnya yang mengiritasi kulitmu Oleh karena itu, sebaiknya tes dulu skincare tersebut di satu area kecil kulit Misalnya punggung tangan sebelum mengoleskannya pada seluruh badan Ketika muncul ruam dan tanda lainnya di area yang dites, bisa disimpulkan bahwa produk skincare ini tidak cocok untukmu Kulit jadi lebih gelap Kemunculan bintik coklat atau area kulit yang menggelap bukan hanya tanda penuaan Faktanya, tanda ini bisa jadi reaksi tidak cocok ketika seseorang alergi bahan tertentu yang terdapat dalam produk skincare Kondisi ini bisa muncul sebagai efek samping dari bahan pencerah kulit seperti asam kojik, arbutin, dan hidroquinone Gatal-gatal Rasa gatal yang berlebihan tentu saja bukan reaksi normal Gatal yang berlebih hingga tak lagi bisa ditahan adalah salah satu tanda peringatan bahwa skincare yang dikunakan tidak cocok Untuk mengetahui produk mana yang menyebabkan rasa gatal, gunakanlah satu persatu kemudian lihat hasilnya Pasalnya, ketika kamu menggunakan berbagai produk baru sekaligus dalam satu waktu, akan sangat sulit menentukan mana penyebabnya Beri lajida selama 2-3 minggu untuk melihat kecocokan produk sebelum menggunakan yang baru Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!